Intro Terutama tentang gelombang cinta Saya mau bertanya Saya pernah mendengar kajian di buah youtube Jadi kalau seseorang itu Tidak melakukan ibadah Salat lima waktu Maka ibadah yang lainnya tidak akan diterima Itu menurut buah bagaimana tanggapannya Terima kasih buah Ya Langsung saja Saya tidak Menolak ya Tetapi saya melihat Bahwa Ibadah Salat ini Menjadi panglima Dalam beragama Untuk mengukur Kebenaran seseorang Beragamanya Benar atau tidak Lihat saja di sholatnya Itu satu Yang kedua Bahwa sholat itu adalah Tiang agama Barang siapa yang mendirikan sholat Berarti mendirikan agama Barang siapa meninggalkan sholat Berarti menghancurkan agama Lalu ada lagi hadis Oh saya gudang nih Banyak ratusan Hadis Tentang sholatnya Antara lain Nanti amalan-amalan Yang pertama-tama dihisap Oleh Allah Adalah sholat Barang siapa yang tidak sholat Maka semua amalnya Tidak diterima Wah banyak banget deh Nah Hadis-hadis inilah Yang kemudian Menyebabkan Umat islam Dalam beragama Terjebak Dalam agama Seremoni Agama ritual Iya kan Nah Agama spiritualnya Lepas Agama sosialnya Lepas Mana buktinya Agama sosialnya Berantem Kau perang saudara Sampai sekarang Apakah dibenarkan Umat islam Saling bunuh-membunuh Iya Irak Hancur lebur Syria Porak-poranda Yemen Masih terbakar Libya Jungkir balik Ini bukan sekarang Dari zaman dahulu Kala Umat islam Saling bunuh-membunuh Itu Dimana Ibadah sosialnya Dimana Spiritualnya Kita sibuk Bikin masjid Bikin masjid Iya Semakin rajin Berjamaah Semakin rajin Bertengkarnya Saya tidak Merendahkan Salat Ya tidak Tetapi Kenapa di Al-Quran sendiri Kalau memang Itu sebagai Tiang agama Kalau itu Memang Menjadi ukuran Seseorang Kalau tidak Salat amalnya Tidak Diterima Kenapa Dalam Al-Quran Ibadah Sholat Hanya Sekali-kali Disebutkan Dan Tidak Berulang-ulang Itu pun Sesara global Saja Akimu Sholat Akimu Sholat Berapa kali Sehari Tidak Disebutkan Rokatnya Tidak Disebutkan Apa yang Dibaca Juga Tidak Disebutkan Tidak ada Dalam Al-Quran Bagaimana Protokol Sholat Itu dilakukan Dan sampai sekarang Sholat orang Berbeda-beda Ada yang Takbirnya Di atas kepala Ada yang Di atas kuping Di bawah kuping Di atas pundak Ada yang Digoyang-goyang Ada yang Sedakep Ada yang Tidak Sampai Baca Fathihahnya Ada yang Baca Fathihah Ada yang Tidak Yang Baca Fathihah Ada yang Baca Baca Ada yang Tidak Sampai Menunjuk Seperti Sahadat Saja Ada yang Digoyang-goyang Nah Saya jujur Mau berkata Nabi Muhammad Sholatnya Gimana Saya mau niru Sholatnya Seperti Nabi Muhammad Artinya Dalam Komunikasi Sehari-hari Kalau saya Memerintahkan Kamu Hanya Sekali Dua Kali Tidak Berbeda Dengan Ketika Saya Menyuruh Kamu Berkali-kali Betul Enggak Yang Berkali-kali Itu Infak 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 Kenapa Dalam bab Fikihnya Kok Tidak Ada Bab Infak Ini Ada Persoalan Yang Tersembunyi Sesungguhnya Saya Tidak Menolak Itu Semuanya Cuma Saya Sedang Berhipotesa Kalau Yaitu Memang Tiang Agama Kalau Itu Memang Landasan Seseorang Amalnya Tidak Diterima Kalau Tidak Sholat Ya Mungkin Dikatakannya Seribu Kali Dalam Al-Quran Itu Yang Jadi Persoalan Jadi Sampai Sekarang Tidak Ada Yang Tahu Nabi Muhammad Itu Sholatnya Seperti Apa Saya Ingin Meniru Seperti Nabi Sholatnya Nabi 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 Tanya Digoyang Goyang Enggak 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 Nabi Baca Fateh Enggak Baca Basmal Enggak 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 Karena Berbeda-beda Itu Berarti Kita Tidak Tau Jadi Kalau Anda Meyakini Semacam Itu Ya Syukurlah Supaya Amal Anda Diterima Yang Rajin Sholatnya Iya Jadi Artinya Saya Juga Secara Logika Sederhana Sering Saya Mengatakan Untuk Mengukur Kebenaran Seseorang Zaman Sekarang Enggak Usah Di Kepintaran Ngajinya Enggak Usah Di Wiredah Enggak Usah Di Puas Enggak Usah Enggak Usah Anak Muda Zaman Sekarang Asal Mau Sholat Lima Waktu Saja Sudah Paling Hebat Sekarang Salah Enggak Enggak Kan Jadi Saya Tidak Menyalahkan Itu Tetapi Bahwa Sholat Menjadi Panglima Dalam Beragama Itu Menyebabkan Akhirnya Kita Terjebak Dalam Agama Seremoni Sama Itu Nah Sehingga Ini Konsekuensinya Kalau Orang Itu Tidak Sholat Tapi Dia Sangat Dermawan Sekali Anda Hormati Enggak Ada Orang Salah Salah Rajin Tapi Madid Di Hormati Enggak Ada Orang Bertengkar Saja Tapi Salah Bersama Rajin Hebat Enggak Nah Itu Kan Kita Berusaha Dengan Logika Yang Sederhana Saja Sama Sama Itu Tetapi Saya Tidak Merendahkan Saya Tetap Mengagumi Saya Menghormati Dan Saya Menyanjung Orang Yang Sholat Rajin Itu Persalah Tetapi Saya Tidak Merendahkan Seseorang Karena Dia Tidak Sholat Nah Sekarang Kalau Orang Beragama Lain Gimana Anda Hilangkan Semua Kebaikannya Karena Dia Agamanya Lain Gitu Dan Dia Tidak Perlu Menghormatinya Nah Ini Kan Jadi Persoalan Akhirnya Melebar Sampai Kepada Sholat Sehingga Orang Dihinakan Karena Tidak Sholat Orang Dihinakan Karena Agamanya Berbeda Dan Sebagainya Saya Dalam Beragama Seperti Ini Ketika Ada Seseorang Menjelek-jelekan Agama saya Menghinakan Nabi Muhammad Mencacimaki Al-Quran Saya Akan Balik Badan Saya Tinggalkan Sampai Kapan Nanti Sampai Dia Berbicara Urusan Yang Lain Ini Al-Quran Bila Kau Mendengar Ada Orang Mencacimaki Agama Kamu Dan Sebagainya Balik Badan Saja Jangan Duduk Bersama Mereka Sampai Mereka Berbicara Yang Lain Saya Tidak Melaporkannya Ke Baris Krim Sebagai Penisahan Agama Ini Al-Qurannya Begitu Mau Nget Gimana Lihat Balik Jangan duduk Berbicara Bicara Bicara Lain Mas 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 Bisnis Ya Manga Silahkan Itu Persalah Jadi Artinya Tuhan Sendiri Juga Tidak Memberi Petunjuk Kita Seperti Itu Untuk Memukuli Orang Yang 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 Ini Tidak Iya Kan Tapi Kan Ada Undang Undang Penisahan Agama Kan Yaitu Tersahamu Kalau Saya Mengikut Al-Quran Ajalah Makasih Kita Aja Makasih